Meski tidak bisa menanam tanaman pertanian karena tidak ada air, para petani tidak patah arang untuk menyambung hidup. Ya, para petani beralih profesi menjadi perajin batu bata, bahannya dari tanah ladang yang kekeringan. Kemarau yang terjadi tiga bulan terakhir membuat para petani Palawija Desa Madusari Ponorogo, Jawa Timur, beralih profesi menjadi pembuat bata merah. Hasil penjualan batu bata digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama belum bisa menanam palawija. Aktivitas pembuatan bata dilakukan setiap hari. Kegiatan ini sudah dilakukan petani sejak memasuki musim kemarau Juni lalu. Lahan pertanian ini biasanya digunakan untuk menanam padi, jagung, kacang, dan kedelai. Dalam sehari pembuat bata dadakan ini mampu membuat seribu bata basah. Satu bata dijual dengan harga Rp750. Nasib sama juga dialami petani desa taktakan serang Banten. Berbeda dengan petani di Jawa Timur, sekelombok petani ini menggunakan mesin pencetak bata untuk membuat batu bata. Dalam sehari mereka bisa mencetak 5.000 batu bata. Pelajar gitu, kalau ya di batanya musim kemarau. Jadi setiap musim kemarau alih provisi ke bikin bata kayak gini? Iya. Kenapa itu gak kayak gitu kan? Iya kenapa nih, kalau kemarau kan, kalau padahal kan susah. Gak ada airnya gitu ya? Gak ada airnya. Matahari yang bersinar terik mempercepat pengeringan bata. Dibutuhkan dua minggu untuk proses penjemuran batu bata. Setelah kering, batu bata siap dibakar. Satu batu bata dijual Rp350. Meski hasil yang didapat tidak sebesar hasil panen, setidaknya mereka masih memiliki penghasilan saat musim kemarau. Sonimis dan Nanto, Iman Sentosa melaporkan untuk NET.